Selama libur Natal dan Tahun Baru, seluruh objek wisata khususnya di Kabupaten Batanghari tetap boleh diberoperasi, namun hanya boleh buka untuk 50% dari jumlah kapasitas. Selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, seluruh objek wisata khususnya di Kabupaten Batanghari diizinkan untuk beroperasi dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan, salah satunya terkait jumlah pengunjung. Dimana pemilik objek wisata atau taman rekreasi hanya boleh menerima pengunjung sebanyak 50% dari jumlah kapasitas. Selain itu juga harus mematuhi protokol kesehatan. Aturan ini sudah sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana non-alam COVID-19. Selain jumlah kapasitas, seluruh objek wisata juga dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan dalam rangka perayaan malam Tahun Baru 2022. Aturan ini juga berlaku bagi tempat-tempat umum atau area publik lainnya. Sehingga jika nantinya ditemukan pelanggaran prokes, maka dapat dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Ada sembilan poin yang mungkin di dalam serat hadaran ini yang perlu kita himbau kepada seluruh destinasi dan tempat-tempat pariwisata, restoran, terus semua makan. Ini tetap kita melakukan proses prokes. Pembatasannya itu tergantung pada tempat. Yang jelas 50% sampai 25%. Pirdana Atrio, Jambi TV